Mencoba cara menurunkan kolesterol secara alami bisa menjadi pilihan tepat sebelum mengonsumsi obat menurun kolesterol. Selain tidak menimbulkan efek samping berbagai cara alami, tersebut juga lebih bermanfaat terhadap kesehatan tubuh secara keseluruhan. Kolesterol sebenarnya bisa diturunkan melalui konsumsi obat kolesterol, alami, maupun yang diresepkan oleh dokter. Namun dokter umumnya akan menyarankan Anda untuk mencoba cara alami lebih dulu dibandingkan dengan langsung mengonsumsi obat. Selain terbukti efektif, cara menurunkan kolesterol secara alami juga dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan. Pada dasarnya, cara menurunkan kolesterol secara alami berkaitan dengan gaya hidup dan pola makan sehat. Berikut ini adalah beberapa cara menurunkan kolesterol secara alami yang bisa Anda coba. Pertama, konsumsi makanan yang mengandung lemak sehat. Guna memenuhi kebutuhan lemak, Anda disarankan untuk mengonsumsi makanan yang mengandung lemak sehat, seperti telur atau apukat. Selain itu, Anda juga disarankan untuk mengonsumsi ikan yang kayakan asam lemak omega-3 seperti kensamon, sarden, dan makarel. Beragam makanan tersebut diketahui dapat meningkatkan kadar kolesterol baik dalam tubuh. Berikutnya adalah perbanyak asupan makanan berserat. Konsumsi makanan berserat juga dapat menurunkan kolesterol secara alami. Serat dapat mengikat lemak sehingga mampu mengurangi penyerapan kolesterol di dalam usus. Dengan begitu, kolesterol darah pun berkurang. Untuk memenuhi kebutuhan serat ini, Anda dapat mengonsumsi makanan seperti gandum, buah-buahan, kacang-kacangan, dan sayuran. Selanjutnya, batasi makanan yang mengandung lemak jahat. Untuk menurunkan kolesterol secara alami, sebaiknya hindari konsumsi makanan yang mengandung lemak jahat, yaitu lemak jenuh dan lemak trans. Ini karena kedua jenis lemak ini dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat, LDL, dalam tubuh. Beberapa jenis makanan yang mengandung lemak jenuh dan lemak trans meliputi makanan cepat saji, gorengan, makanan manis, dan roti-rotian yang dipanggang. Kurangi makanan manis. Mengurangi makanan yang tinggi gula juga menjadi salah satu cara menurunkan kolesterol secara alami. Ini karena konsumsi gula berlebih mampu meningkatkan kadar kolesterol jahat dan menurunkan kadar kolesterol baik dalam tubuh. Untuk mengontrol asupan gula, batasi penggunaan gula tambahan dan periksa kadar gula pada label makanan atau minuman yang Anda konsumsi. Batasi konsumsi minuman beralkohol. Mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan bisa menyebabkan beragam masalah kesehatan. Mulai dari peningkatkan kadar kolesterol jahat, LDL, hingga penyakit kardiofaskular. Jika Anda ingin mengonsumsinya, batasi takarannya dalam jumlah sedang, yaitu sekitar 300 ml perharinya. Hentikan kebiasaan merokok. Merokok dapat menaikkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh. Jika Anda memiliki kebiasaan merokok, sebaiknya segera hentikan. Dengan berhenti merokok, tubuh bisa menaikkan kadar kolesterol baik, HDL, secara cepat. HDL berfungsi untuk membersihkan kolesterol jahat di dalam darah dan mengembalikannya ke hati. Itulah sebabnya berhenti merokok bisa menjadi cara menurunkan kolesterol secara alami. Kemudian berolahraga secara rutin. Salah satu cara menurunkan kolesterol secara alami yang efektif adalah dengan membiasakan diri berolahraga secara rutin selama 30 menit setiap hari. Jika belum terbiasa, cobalah lakukan latihan fisik selama 10 menit dulu selama beberapa hari, lalu tingkatkan secara bertahap. Beberapa jenis olahraga yang direkomendasikan untuk menurunkan kadar kolesterol adalah bersepeda, berkebun, berenang, jogging, dan senam aerobik. Dan juga kurangi stres. Sebuah penelitian menyatakan bahwa stres jangka panjang dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat. Ini bisa terjadi karena hormon kortisol dan adrenalin yang dilepaskan ketika stres. Oleh karena itu, cobalah untuk selalu kelola stres dengan baik dari waktu ke waktu. Itulah beragam cara menurunkan kolesterol secara alami yang bisa kamu lakukan. Hal yang perlu diingat adalah berbagai cara di atas akan efektif bila dilakukan secara konsisten. Selain itu, jangan lupa untuk rutin cek kolesterol sesuai anjuran dokter. Bila kamu telah menerapkan berbagai cara menurunkan kolesterol secara alami, tetapi kadar kolesterol tidak, kunjung turun. Sebaiknya konsultasikan ke dokter untuk diberikan penanganan selanjutnya, termasuk persepaan obat kolesterol yang bagus ya, people.